Intro 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 Pemirsa Gelombang Arus Mudik masih terpantau tinggi di Ruas Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin Malam. Meski terjadi tren penurunan, namun lebih dari 40 ribu kendaraan melintas mengarah ke Jawa. Kendaraan roda 2 berplat Jabodetabek dan Jawa, mendominasi lau lintas di jalur transisional ini, bahkan masih tingginya pergerakan pemudik, khususnya sepeda motor. Di jalur Pantura sendiri, kepadatan tidak hanya terjadi di jalur mudik yang mengarah ke Jawa Tengah, namun juga jalur yang mengarah ke Jakarta. Masih dibelakukannya sistem one-way dalam tol, membuat lau lintas dipenuhi oleh bus dan mobil pribadi. Diperkirakan gelombang pemudik motor ini masih akan ramai hingga hari ini. Bagaimana kondisi arus mudik pada pagi hari ini? Sudah ada dua rekan kami yang akan mengabarkan kepada Anda, ada Kristanti Yosefa di Cirebon dan juga ada Celia Alexandra yang saat ini berada di Nagrek. Pertama kita ke Cirebon terlebih dahulu. Kristanti, bagaimana kondisi arus mudik di lokasi Anda? Baik, Redra Malah dan juga pemirsa, situasi terkini arus sel lintas di jalur arteri Pantura, tepatnya di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Cirebon, Jawa Barat. Sejauh ini memang tampak lengang, tidak terjadi adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan maupun kepadatan di sepanjang jalur arteri Pantura berdasarkan pantauan kami pada pagi hari ini. Meskipun memang benar Redra Malah dan juga pemirsa, sejauh ini kami masih melihat sejumlah pergerakan dari para pemudik, namun memang terjadi tren penurunan daripada hari kemarin sejak Hamin 3 hingga Hamin 2 yang mendekati Lebaran 2024. Kalau pada Hamin 3 ini bahkan mencapai 118 ribu kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, pantauan pada malam hari kemarin, sejak malam hari kemarin ini sudah terdapat sekitar 64 ribu kendaraan bermotor roda 2 yang melintas di jalur arteri Pantura dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Serta terdapat sekitar 8 ribu kendaraan pribadi roda 4 yang juga melintas di jalur arteri Pantura dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sehingga jika dihitung sejak Hamin 7 sampai pada hari ini pemirsa sudah terdapat sekitar 379.456 kendaraan bermotor roda 2 serta 45.543 kendaraan pribadi roda 4 yang melaju dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ada pun pihak dari kepolisian Polresta Cirebon ini telah melakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas, salah satunya adalah dengan menutup titik-titik U-turn atau jalur putar balik di sepanjang Kabupaten Cirebon ini pemirsa mengingat hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kepadatan serta juga untuk menghindari risiko kecelakaan. Terdapat 6 titik permanen ini yang ditutup jalur putar baliknya pemirsa selama arus mudik dan juga arus balik lebaran 2024 yakni di sekitar kawasan Korem, kemudian di sekitar RRI di jalan Big Jendarsono, serta di kawasan PLTG dan di jalan evakuasi. Ada pun terdapat juga titik-titik situasional lain yang ditutup secara situasional mengingat ini masih melihat kondisi dari jalanan serta juga peningkatan volume kendaraan sampai pada hari ini. Memang terjadi tren penurunan dari Ramallah dan juga Pemirsa mengingat ini juga sudah memasuki Hamin I dari lebaran 2024 akan tetapi pergerakan dari para pemudik ini masih terus dipantau dan diperkirakan masih akan ada sampai pada Hamin I saat ini. Selain itu juga pemirsa terdapat sejumlah titik yang patut diwaspadai oleh para pemudik maupun pengendara yang melewati jalur arteri Pantura dimana di titik-titik ini memang terjadi adanya pasar tumpah atau aktivitas masyarakat yang cukup ramai yakni di pasar tumpah Tegal Gubuk, kemudian di pasar Kue Peleret, di pasar Ikan Gebang, serta di pasar tumpah Mundum. Serta juga Renta Malah dan juga Pemirsa sampai saat ini pihak dari kepolisian Polresa Ceribon juga masih terus melakukan operasi ketupat lodaya. Sementara demikian Renta dan Malah kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Chris Tanti, tapaknya masih lengang di Cerbon. Lalu bagaimana dengan kondisi di Nagrek saat ini? Celia Alexandra, silakan dengan informasinya. Ya, selamat pagi Rendra dan juga Pemirsa. Kalau kami memantau pagi hari ini di jalur Nagrek atau jalur selatan, dari arah Bandung menuju ke arah Tasik Malaya ini terpantau memang pergerakan volume kedaraan arus mudik. Dari arah Bandung menuju ke arah Tasik ini terus mengalami pergerakan Pemirsa. Kalau kami bandingkan dengan dua hari kemarin, ini pergerakannya masih sama, masih sama-sama padat mengarah ke arah selatan. Padahal ini sudah memasuki satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang memang di satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan lokal dari arah Bandung menuju ke arah Tasik. Namun, tadi kami memantau masih ada beberapa kendaraan berplat B atau kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Tasik Malaya. Kalau kami bisa gambarkan kepada Anda, Rendra dan juga Pemirsa, saat ini ada terjadi satu titik kepadatan yang terjadi di jalur arteri selatan, atau tempatnya dari arah Bandung menuju ke arah Tasik. Ini terjadi di Jalan Nasional 3 atau arah Limbangan ke arah Masjid Al-Jami di daerah Limbangan, di mana terjadi kepadatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Kalau kami bisa gambarkan kepada Anda, di jalur Limbangan ini terdapat pasar Limbangan, dan memang sering terjadi pasar tumpah dan juga terdapat dua jalur jalan yang sering terjadi kepadatan, titik temut kepadatan di area tersebut. Kalau kami bisa kabarkan kepada Anda dan kami pantau tadi, kondisi dari pasar-pasar lainnya yang biasanya terjadi kepadatan, yakni di pasar Melangbong, maupun pasar Bandrek, maupun pasar Lewo, ini tidak terjadi kepadatan seperti di hari-hari sebelumnya. Kepadatan hanya terjadi di satu titik, yakni di daerah Limbangan saja. Kalau kami pantau dari kemarin pergerakan arus mudik menuju ke arah selatan, ini terjadi peningkatan, di mana di pukul 9 pagi kemarin sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat siang kemarin, ini jumlah forma kendaraan yang melintas dari arah Bandung ke jalur selatan, ini sebanyak 13.000 kendaraan, dan sempat mengalami penurunan pemirsa di pukul 12 sampai dengan 15 sore, ini sebanyak 10.000 kendaraan, dan tidak mengalami penurunan terus, namun terus mengalami peningkatan pemirsa di pukul 15 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, ini peningkatan terjadi 13.000 kendaraan, dan memuncak di pukul 18 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat, ada sebanyak 15.000 kendaraan yang melintas dari arah Bandung menuju ke arah selatan. Dan total kendaraan yang sudah melintas per dini hari kemarin sampai dengan malam hari, ini terdapat 87.000 kendaraan yang melintas ke arah selatan. Ini artinya, para pemudik masih memilih jalur selatan untuk mudik di satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri saat ini. Kalau kalian bisa gambarkan kepada anda, yang terhadap juga pemirsa, meskipun terjadi kepadatan atau pergerakan arus mudik di jalur arteri selatan saat ini, namun kalau bisa kami gambarkan di belakang saya saat ini, ini terpatau ramai lancar. Pergerakan masih begitu lancar ke arah selatan, sehingga anda bisa memilih waktu-waktu di pagi hari nantinya untuk mudik ke jalur selatan, ke Jawa Barat Tasik Balaya maupun ke arah Jawa Tengah Pemirsa. Dan kalau kami bisa gambarkan sedikit kepada anda, biasanya pergerakan arus mudik di jalur arteri selatan, ini terjadi di dini hari hingga pagi hari, dan biasanya di pagi hari itu terjadi penurunan, namun selama dua hari belakangan ini kami pantau, ini terus terjadi peningkatan di pagi hari. Ini artinya pemudik yang biasanya memilih di dini hari, ini banyak juga pemudik yang memilih di pagi hari untuk bergerak ke arah selatan. Baik, terima kasih Celia Aleksandra dari Jalur Narkik, yang ternyata pagi ini kondisinya masih cukup ramai lancar, sebagian juga ada Kristati Yosefa dari Cirebon. Selamat petugas kembali teman-teman. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat petugas kembali teman-teman. Selamat petugas kembali teman-teman.